Pemakai Arteria Dahlan dan ibunya dikabarkan sakit, Anggiat Pasaribu ngaku hilap dan ingin minta maaf. Wanita pemakai Arteria Dahlan dan ibunya kini dikabarkan sakit. Sosok wanita pemakai tersebut diketahui bernama Anggiat Pasaribu, ia merupakan sepupu dari Brigjen TNI Jamroni. Dilansir dari newsmaker.ribunews.com, setelah aksinya memakai Arteria Dahlan dan ibunya viral, Anggiat Pasaribu kini dikabarkan sakit. Namun belum lama, diketahui penyakit apa yang diderita oleh Anggiat Pasaribu. Tak hanya itu, Anggiat juga mengaku dirinya hilap memaki-maki Arteria Dahlan dan ibunya. Dia pun mengakui salah karena sudah bikin keributan yang mengakibatkan beberapa orang dalam instansi TNI. Anggiat Pasaribu ingin semua masalah dari pemberitaan yang ramai itu segera selesai. Dia tak mau banyak bicara soal tekanan-tekanan yang membebani akhir-akhir ini. Anggiat Pasaribu takut salah bicara hingga menimbulkan masalah baru. Anggiat Pasaribu juga menyampaikan permohonan maaf ke suaminya, Laitu Bayu, dan kakak sepupunya Brigjen TNI Jamroni. Permintaan maaf itu disampaikan karena mereka yang disebutkan jadi terbawa-bawa dalam masalah. Selain permintaan maaf, Anggiat Pasaribu memastikan bakal mencabut laporan ke polisi. Setelah pencabutan laporan itu, dia akan menemui keluarga Arteria Dahlan, khususnya sang ibunda yang dibentak-bentak. Pengamat militer Kondi Rahakun Dini Bakri meyakini, Anggiat Pasaribu sering dan terbiasa menyalahgunakan fasilitas cendral TNI milik suaminya. Hal tersebut yang berpotensi memunculkan sikap superioritas Anggiat Pasaribu. Saat terlibat ribut dengan ibunda Arteria Dahlan di Bandara Soekarno-Hatta belum lama ini. Berikut poin penyalahgunaan fasilitas cendral TNI yang dimaksud. Mobil dinas TNI, ini terlihat saat Anggiat Pasaribu dijemput dengan mobil dinas TNI. Padahal sesuai aturan, harusnya mobil dinas hanya digunakan oleh personil TNI untuk kebutuhan dinas. Setahu saya, keluarga TNI itu tidak mudah pakai mobil dinas, suami kecuali ada kaitan dengan dinas. Jadi jelas dia nggak mungkin boleh pakai katanya. Disopiri dan dikawal aspri TNI. Selain itu, Connie menegaskan mobil dinas TNI tidak boleh disopiri oleh warga sipil. Maka bisa disimpulkan bahwa mobil yang menjemput perempuan tersebut di Bandara dikendarai oleh hanggota TNI. Berarti dia pakai sopir tentara juga. Kalau kita lihat di video, bahkan ada aspri-nya juga. Jadi pertanyaannya, ini kok bisa pakai perangkat dinas punya suaminya, kata Connie. TNI perlu evaluasi. Connie pun menilai kondisi itulah yang membuat Anggiat Pasaribu dengan mudahnya membawa-bawa pangkat dan kedudukan suaminya saat berseteru dengan ibu arteria. Saya melihatnya, nggak mungkin juga dia punya habit begini kalau dia nggak berkembang dengan suasana seperti itu. Buat dia biasa saja, makanya pede seperti itu katanya. Oleh karena itu, Connie menilai TNI perlu melakukan evaluasi terkait penggunaan mobil dinas dan perangkat kedinasan lainnya. Meski demikian, Connie meyakini masih banyak juga keluarga jenderal TNI yang tidak mau menyalahgunakan kekuasaan sang jenderal. Jangan sampai karena perbuatan satu atau dua oknum, kata Connie, citra TNI menjadi buruk. Saya sih nggak melihat itu semua keluarga militer begitu. Kita lihat dengan kepala dingin katanya. Teributan antara Anggiat Pasaribu alias Rindu, sepupu dari Brigjen TNI Jamroni dengan ibu danya Arteria Dahlan, politisi PDIP berputut panjang. Permasalahan itu diamati Sosiologi Universitas Indonesia, Paulus Wirotomo. Paulus Wirotomo lantas menilai orang yang mempunyai kedudukan memang cenderung menunjukkan superioritas saat berkonflik dengan orang lain. Tabiat itu sering dilakukan untuk menekan lawan agar takut. Dia merasa kedudukan sosialnya lebih tinggi, bukan menakuti orang, buat menekan orang yang lawatnya. Siapapun lawannya ditekan dengan modernitas. Aku anaknya ini dan lain-lain, kata. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bapak. Assalamualaikum, bapak.